Halo semuanya, salam olahraga. Baik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dan sepak bola eropet terbaru lagi. Tetapi sebelum ke videonya, jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu, Kipra AC Milan jalan uji dana rumah jalan di tes medis di PSG. Kipra muda grazuri itu tinggal selangka lagi meninggalkan Milan, dan bergabung dengan PSG secara gratis. Penjaga masingnya terjalan uji dana rumah menghabiskan akhir hiburnya Senin di klinik. Saat ia meninggalkan aktivitasnya di tim nasional Italia, untuk menjalani tes medis dalam tindak ke Paris dan Jerman. Dana rumah bakal menutaskan transfernya ke PSG secara gratis, di tengah berlangsungnya Euro 2020. Dengan lagasi Tadelo Sport melaporkan, ia tinggal selangka lagi. menandatangani kontrak 5 tahun dengan rasasa klik ang itu. Setelah proses pemeriksaan kesehatan selesai, dana rumah akan menekan sepakatan kerja, yang membuatnya berada di buku kota Pransi itu hingga Juni 2026, dengan gaji senilai 10 juta Euro per musim. Berita selanjutnya itu, Hakan Calan Agu tes medis. Awas, AC Milan sering kirim ampas ke Inter Milan. Hari ini, berada asal Turki itu Hakan Calan Agu akan menjalani tes medis, untuk sebuah transfer, lintas klub seteru derby, dari AC Milan ke Inter Milan. Kalau tidak ada kendala, setelah menjalani tes medis pada Selasa, Hakan Calan Agu akan dirismikan menjadi pemain Inter Milan, setelah memperkuat AC Milan sejak tahun 2017. Kontrak Hakan Calan Agu di AC Milan habis pada musim panas kali ini. Milan mencoba memperpanjang kontraknya, tetapi, tak menemui kesepakatan soal gaji baru pemimpin Rusia 27 tahun ini. AC Milan diketahui, cuma mau menawarkan masing-masing 4 juta Euro semuanya bersih. Sementara, Calan Agu meminta 4,5 juta Euro setahun plus bonus. Begitu ketat berusaha mengelirkan pengeluaran, selisih yang sebetulnya sedikit itu tak dikabulkan oleh AC Milan. Saat itulah, Inter Milan masuk, dan menawarkan 5 juta Euro setahun plus bonus kepada Calan Agu. Berita selanjutnya itu, EMU ditawarkan 400 ribu poin sepere pekan untuk Paulo Pogba. Paulo Pogba akan ditawarkan gaji sebesar 400 ribu poin sepere pekan oleh EMU, dengan klub yang berharap, agar godahan untuk menjadi pemain dengan bayar termahal di Liga Inggris akan meyakinkan Pogba untuk bertahan di Outreford. Gelandang 28 tahun transferrasi itu hanya memiliki sisa 12 bulan dalam kontraknya dengan Setan Merah. Dan petinggi klub khawatir, jika nantinya mereka harus menjual Pogba pada musim panas ini. Jika Pogba tak kunjung, menandatangani kontrak baru. Karena kali ini adalah kesempatan terakhir EMU untuk mendapatkan harga yang panas bagi Pogba. Mempertimbangkan hal tersebut, EMU bersedia menawarkan gaji sampai 400 ribu poin sepere pekan selama kontrak durasi 5 tahun. Kontrak itu beri nilai total 104 juta poin, akan menjadikan Pogba sebagai pemain dan bayar tertinggi di Liga Inggris. Lampaui gaji David De Gea yang saat ini adalah pemain gaji tertinggi di Outreford. Kontrak baru belum akan ditandatangani sampai setelah Euro 2020 selesai. Namun desain mengklaim bahwa ada keyakinan antara kedua pihak bahwa kesepakatan akan tercapai. Berita selanjutnya itu, Mempis Depe dikontrak Barcelona 2 tahun. Kok mau? Mempis Depe milik pindahan keempat Barcelona di bursa transfer musim panas kali ini. Dan selain ke-3 poin baru lainnya, Depe juga diboyangkan status bebas transfer. Barcelona telah mengintai Depe sejak lama, bahkan sempat melakukan perdekatan di musim panas tahun lalu. Tapi sayangnya, dia belum tertarik untuk membiarkan bintangnya pergi terlalu dini. Pada akhirnya, Depe dan Barcelona berjadah juga. Pemain timas Belanda itu direkrut tanpa biaya transfer, serta di keadaan kontrak moderasi 2 tahun. Terbilang singkat untuk ukuran pemain. Usia Depe sekarang masih 27 tahun, sehingga, panorak manik ini membuat publik jadi bertanya-tanya. Namun, pertanyaan publik tidak ada artinya kalau Depe sendiri yang mencetujui proposal itu. Yang mengaku senang dengan kontrak tersebut, maupun durasi perjanjiannya. Kami melakukannya bersama tim hukum dan dengan barakah. Kedua belah pihak merasa senang dengan itu. Berita selanjutnya itu, Marcos Lorente di target Liverpool gantikan Wayne Aldum. Menurut kabel dan hasil media Spanyol yaitu El Goal Digital, Liverpool disebut yang merekrut gelanda Atletico Madrid yaitu Marcos Lorente. Di bursa musim panas ini untuk menggantikan Wayne Aldum yang dipastikan akan hengkan. Dalam dua musim bersama Atletico, Lorente telah bertumbuh. Menjadi salah satu pemain kunci di starting line-up di bawah Diego Simeone. dan berperan penting dalam membantu timnya meraih juara La Liga musim kemarin. Dengan segala kemampuan yang miliknya tersebut membuatnya diminati oleh beberapa klub di luar Spanyol. Jurgen Klopp menganggap Lorente sebagai sosok pemain yang tepat untuk memuatkan peningkatan mereka di musim panas kali ini. Namun, kontraknya masih berlangsung hingga tahun 2024 mendatang. Dan klub peminat diharuskan menembus klausur rilisnya senilai 120 juta euro jika Iman mendapatkan servisnya. Berita selain itu, kontrak di Milan segera berakhir. Casey diintai Arsenal. Arsenal dikabarkan mengintai Frank Casey yang kontrak di AC Milan segera berakhir. Casey menjadi bagian dari Scott Milan sejak tahun 2017 silam. Pemain sempat negatif itu kemudian berkembang menjadi pilar penting di lingkungan tengah Rossenery. Ia jadi penyimbang dari permainan Milan. Namun, kini Milan terancam kehilangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Pasalnya, kontrak di San Siro tersisa 1 tahun lagi. Situasi ini kabarnya diindus oleh Arsenal. Klub yang kini dasuh oleh Michael Arteta itu pun langsung mengintai Casey. Milan disebut akan mengantuk bandur sekitar 42 juta pounds bagi Casey meski kontraknya tersisa setahun lagi. AC Milan sebelumnya tentu sudah mencoba untuk perpanjang kontrak Frank Casey. Akan tetapi negosiasi ternyata berlangsung alot. Pasalnya, ada perbedaan soal nominal gaji. Kabarnya, perbedaannya masih cukup lebar. Namun, masih ada harapan bagi Milan untuk bisa memperpanjang kontrak Casey sebab sang dan lain disebut masih bahagia bermain di San Siro. berita selain itu AC Milan bakal mengorbankan dua pemain demi datangkan Zakani. AC Milan dikabarkan bakal mengorbankan dua pemain untuk mendatangkan Mathias Zakani dari Elas Verona sebagai pengganti Hakan Canogu. Menurut kabar di Milan News, Milan kemarin pelatihan terhadap Zakani yang siap naik ke klub besar. Musim lalu, ia telah mencetak lima gol dan mencetak tujuh empat gol di seri A yang lantas membuatnya menarik perhatian sejumlah tim pepanan atas baik lingkup domestik maupun luar negeri. Kena di demikian, Las Verona diketahui masang bandrol sekitar 20 juta euro untuk gelandang 26 tahun itu. Dan demi menurutkan permintaan harga itu, tersenari kemungkinan akan menyisipkan satu atau dua pemain menukar dalam transaksi. Andrea Conti dan Matia Caldara merupakan sosok yang dimasuk. mengingat, keduanya merupakan nama yang disambut Riva Serie A itu dengan tangan terbuka. Berita selanjutnya itu, dilepas Chelsea, Emerson Palmieri diperbuatkan Inter dan Napoli. Emerson Palmieri bakal jadi dilepas Chelsea pada berusaha transfer musim panas kali ini. Situasi itu kemudian dimanfaatkan oleh klub top Eropa. Selain Inter Milan, ada juga Napoli yang berusaha mendekatinya. Emerson Palmieri sendiri memiliki dikata, sudah, tak mendapatkan tempat lagi dalam squad Chelsea. Sejak masih tangan Frenel Ampart di hirak pelatihan Thomas Tuchel. Emerson tercatat cuma bermain selama 789 menit, padahal dalam kondisi fit alias tidak cedera. Tak heran jika Emerson meminta Chelsea untuk melepasnya pada berusaha transfer tahun ini demi kelanjutan karya yang dimasih mendatang di timnas Italia. Kebetulan, Inter Milan membutuhkan sosok Bektiri dan Emerson dianggap pas untuk misi posisi itu. Tapi, Inter harus berat cepat untuk menentaskan kesepakatan ini sebab ada Napoli yang dilaporkan juga memiliki servis Emerson. Persoalan buat Inter Napoli saat ini adalah Emerson disebut meminta gajian sama seperti Chelsea yang ini 4 juta euro per tahun. Kayaknya, sekian aja berita sebuah bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak terlihat info baru lainnya. Salam olorraga!